Hidup bersama di dalam pernikahan alangkah indahnya kalau bisa saling menasihati sehingga saling menjagai satu dengan yang lain sehingga tidak berbuat dosa atau terhindar dari kerugian yang besar. Tapi gimana Pak bisa saling menasihati? Oh ditanya aja marah apalagi dinasihati. Nah karena itu kita perlu belajar menasihati dengan bijak. Apa itu menasihati dengan bijak? Misalnya pasangan berbuat salah atau punya ide yang kayaknya salah maka jangan langsung disalahkan saat itu. Mungkin 2-3 hari atau suasananya baik kalau mau saat itu juga tapi bukan dalam kalimat atau nada yang menyalahkan. Nah tapi itu akan terjadi kalau waktu kita menyampaikan nasihat itu tidak ngotot, tidak memaksakan. Artinya kita juga menghargai dia. Dalam kondisi seperti ini suami istri bisa saling menasihati dan membangun komunikasi yang mudah karena ada relasi hati.